Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob ada yang menarik pasca sidang Ahok Satu hari setelah putusan dijatuhkan Majelis Hakim yang mengadili Ahok Mendapat promosi jabatan Bagaimana Om Bob mengkarisbawai masalah ini? Ketua Majelis Hakim sidang pada kasus Ahok Dan dua temannya Itu mendapat promosi jabatan Jadi langsung diumumkan bahwa Ketuanya yang namanya Duyarso Budi Santiarto Itu naik jabatannya menjadi hakim tinggi Pengadilan tinggi Denpasar Yang lainnya menjadi hakim tinggi di Palu Dan yang satu lagi itu menjadi hakim pengadilan negeri Bandung Denpasar, Palu, dan Bandung Sedangkan dua majelis hakim yang lain Tidak terdengar beritanya Pada saat putusan untuk Ahok itu diputuskan Terdengar suara-suara isu-isu di luar Bahwa putusan yang diambil oleh Majelis Hakim tadi itu Konon, tidak bulat Ada yang setuju, ada yang tidak setuju Nah, tetapi itu ya susah dibuktikan ya Itu kabar burung yang walahu alam Yang tahu mereka berlima Nah, sekarang tiba-tiba ada pengumuman promosi Kalau namanya promosi Itu kan mestinya dinilai Bekerjanya sebagai hakim itu betul Bagus Itu baru dapat promosi Sekarang putusan dia yang seperti ini Banyak orang yang ngomong Kalau ini tuh termasuk kategori yang berani Berani, tidak ya Tidak ada tekanan Atau ada tekanan Atau apa, kita tidak mengerti yang terang Predikatnya putusan hakim ini berani Berani, karena tidak pada lasimnya Banyak orang yang ngomong begitu Nah, sekarang juga perlu ditelaah Ada apa promosinya kok di tiga kota itu Nah, orang yang pinter mengotak-ngatik Politik, mengotak-ngatik situasi perkembangan zaman di Indonesia ini Juga bertanya-tanya Di Denpasar, itu sebentar lagi akan ada sidang Yang melibatkan orang-orang penting Orang-orang penting yang jadi paham berbicaraan Yang berkaitan dengan demo-demo kemarin Terus di Palu terkenal Di sana ada kelompok-kelompok teroris yang bersenjata itu Itu ada beberapa orang yang ditangkap Terus di Bandung, itu kan Jawa Barat Itu juga dalam waktu dekat atau sekarang ini Sedang ada satu proses untuk pemanggilan Untuk orang-orang yang dinilai mengganggu stabilitas Atau mengganggu Tiga kota ini menjadi bahan pertanyaan Yang dipindahkan ke sana itu Hakim-hakim yang tadi dinilai hebat-hebat Jadi ini ada apa? Jadi mestinya semua orang juga menjadi tanda tanya Ada apa ini? Apakah mutasi promosi ini mendadak, Ombok? Pengumumannya memang mendadak kan Begitu satu hari urusan selesai Jatuh hukuman Ahok itu Langsung besok ada pengumuman Nah kalau pengumumannya memang mendadak Tapi kalau ditanyakan Apakah ini ada kaitannya dengan kemarin Putusan kepada Ahok itu Itu ya yang berbenang mengatakan Tidak Yang dimutasi itu 300 Dan ini sudah melalui pengamatan-pengamatan yang lama Ya berbulan-bulan diamati Track recordnya gimana Ya itu sudah diamati semua Tiga orang ini termasuk yang hebat Maka diikutkan di dalam proses promosi tadi itu Yang bukan mendadak Ya sekarang mendadak atau tidak Ada kaitannya atau tidak Ya kita tidak tahu kan Nah silahkan aja dipikir sendiri ya Dan nanti kita lihat ya Apakah memang ada bukti-bukti sejarah ya Nanti bagaimana di Bandung Bagaimana di Denpasar Dan bagaimana di Palu Nah kita wait and see saja ya Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856-4141-6767 Sekali lagi 0856-4141-6767 Underline Ngomong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Bob Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax